Oh naik sampai ke ubun-ubun, buang selainnya, selain dia Oh bawa ke bahu kanan, hunjam ke dalam dada Oh Allah Sekarang lidahnya dikunci, baca dengan nafas, dengan nyawa kita Lidah dikunci, mulutnya ditutup Terus ke ubun, ke bawah kanan, hunjam Oh Allah Terus Allah Terus Allah Ikuti Oh Allah Oh Allah Lidah dikunci Sekarang kolbunya yang baca Lidah dikunci, mulutnya ditutup Kolbunya baca Oh Oh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Ladhi arsala Rasulahu bilhuda wa dinil haq Liudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida Fa inna ahsanal kalami kalamullah Wa khairal huda-huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa syarral umuri muhdasatuhu ha Fa inna kulla muhadasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalala Wa kulla dalalatin finnar Fa'alam Annahu la ilaha illallah Ayy fil quran Kama'an zalallahu fil quran Wa ta'alimul quran Li muhammad sallallahu alaihi wasallam Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri Saya ingin membahas Sekitar ajaran Torikoh Sebagaimana yang diamalkan oleh Doktor Ar-Razi Hasim Ya kita sebut saja Torikohasimiyah Artinya jalan yang ditempuk oleh Doktor Hasim Sebagaimana diajarkan kepada jamaahnya Bagaimana cara mengucapkan kalimat Allah Nah Tentunya Ucapan Doktor Ar-Razi Hasim ini Bukanlah ucapan Rasulullah SAW Berdikir sebagaimana yang dilakukan oleh Ar-Razi Hasim Bukanlah zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Bukan zikir yang diajarkan oleh para sahabat Bukan zikir yang diajarkan oleh Tabi'in Tetapi zikir yang diajarkan oleh generasi Generasi Jauh sesudah Tabi'in Mereka Tidak berjalan di atas Sunnah Rasulullah SAW Mereka Tidak menempuman Hajj Nabi Muhammad SAW Zikir itu suatu keharusan Bahwasannya solat juga disebut Al-Zikri Solat itu zikir Disebut juga Bahwasannya Kita membaca Al-Quran zikir Dan Kita Mengaji Agama Ta'lim Agama juga zikir Kepada Allah SWT Pengertian zikir seperti itu Termasuk apa saja yang diamalkan oleh kita Sesuai dengan anjuran Dan perintah Sunnah Rasulullah SAW Itu zikir Itu itu Kalau kita lihat di dalam Al-Quran Fa'lam annahu la ilaha illallah Kita Dituntut untuk Fa'lam Mengenal Mempelajari ilmunya Kalimat la ilaha illallah Sebagaimana Persisnya diajarkan Oleh Allah kepada Nabinya Dan diajarkan oleh Nabinya Kepada Umatnya Zikir seperti itulah Zikir yang sesungguhnya Sedangkan zikir dengan Teriakan Huuu Gitu Itu hanya ada dalam Torikoh Bukan ajaran agama Islam Nabi Muhammad Itu tidak pernah Menyusahkan umatnya Dengan melatih Menyebut Allah Sebagaimana yang dilakukan oleh Dr. Rozi Nabi Muhammad Justru memudahkan Kalimat-kalimat yang sampai Kepada setiap umatnya Dengan kalimat yang jelas dan terang Bukan Mendengung Sebagaimana diajarkan oleh Dr. Rozi Tidak ada dalam Sunnah manapun Ajaran seperti itu Tidak ada tuntunan Dari manapun Ajaran seperti itu Nah Tetapi Kelak kemudian Ajaran yang Dibacakan Dan diajarkan oleh Dr. Rozi ini Muncul Yaitu sesudah Berabad-abad Rasulullah S.A.W. Meninggalkan kita Yaitu Tujuh abad kemudian Barulah Marak ajaran-ajaran Torikoh Seperti Yang kita saksikan Sebenarnya Dari sisi Amaliyahnya Bukanlah Sunnah Rasulullah Mengajarkan Solat biasa saja Rasulullah itu Bukan banyak Bertikir seperti mereka Rasulullah itu Banyak solat Solat waktu Beliau Berlama-lama Di masjid Mengimami Kaumnya Umatnya Beliau Mengimami Umatnya Dengan bacaan-bacaan Quran Sebagaimana Menjadi Tuntunan Di dalam Solat Dan beruntun Beliau Kalau baca Misalnya Baca surat Jumat Kalau surat Jumat Yusabihulillahimah Yusabihulillahimah Kalau tadi Surat Takwabun Itu ya Ila Akhir Kemudian Baca surat Munafikun Itu hari Jumat Ada lagi Kadang-kadang Baca Bacaan-bacaan Ada banyak Itu bacaan-bacaan Rasulullah Terkadang Membaca Surat-surat Panjang Juga Baca Ar-Rahman Dan Al-Waqiyah Itu selalu Beruntun Baca Surat An-Nabah Dan sesudahnya Seperti itu Rasulullah Solatnya Bukan Dikir Seperti yang Dilakukan oleh D.R.R.Z. Di dalam Mendekatkan diri Kepada Allah Tidak ada Dikir-dikir Begituan Sahabat pun Tidak pernah Mengajarkan Ajaran Seperti itu Jelas Ajaran Buatan Sendiri Kenapa Kok Begitu Ogahnya Anggannya Melaksanakan Ajaran-Ajaran Nabi Mengapa Lebih suka Menciptakan Ajaran Sendiri Inilah Kesalahan Umat Islam Yang Tidak Seharusnya Ditolerar Oleh umat Islam Bahwa Itu Adalah Ajaran Sunnah Dalam Rangka Pendekatan Diri Kepada Allah Itu Bukan Ajaran Sunnah Kita Dituntut Mengikuti Sunnah Nabi Kurang Apa Dikir Dalam Sunnah Nabi Itu Banyak Kitabnya Itu Kitab-kitab Dikir Kalau Mau Buka Langsung Dalam Kitab Imam Bukhore Imam Muslim Di Kutubut Tis'ah Itu Berbagai Macam-macam Dikir Semua Ada Keutamanya Dikir Disitu Ya Bukan Dikir Huhu Itu Tidak Ada Dalam Sunnah Manapun Huhu Yang Ada Itu Huah Kata Hu Sebutan Itu Adanya Di Dalam Kitab Injil Yaitu Yaitu Dari Dari Kata Huah Yahweh Itu Nah Itu Yang Marah Tapi Tidak Pernah Kemudian Rasulullah Huah 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 Nggak Pernah Itu Nabi Itu Mengajarkan Yang Jelas Jelas Kalimat La Ilaha Illallah Di Jaman Nabi Dipelajari Dari Sisi Maknanya Kemudian Dibuktikan Dengan Perbuatan Agar Perbuatannya Benar-benar La Ilaha Illallah Perasaannya La Ilaha Illallah Penglihatannya La Ilaha Illallah Semuanya La Ilaha Illallah Ini Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Berdasarkan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Ya Jika Kita Cermati Dari Seluruh Hadis Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Ada Dikatakan Mangkola La Ilaha Illallah Wahdahu La Syarika Lalah Mulku Walah Alhamdu Wah Ala Kulli Syain Qadir Itu Dikatakan Mi'at Tamarrah Seratus Kali Itu Akan Masuk Kesurga Tanpa Hisam Akan Dihapuskan Segala Dosanya Akan Diberi Seperti Membebaskan Para Budak Banyak Itu Pahalanya Jadi Nabi Ngajarkan Bukan La Ilaha Illallah Tapi Mengajarkan Yang Lengkap La Ilaha Illallah Wahdahu La Syarikalah Lahul Mulku Walahul Hamdu Wahu Wa'ala Kuli Syain Khadir Ini Namanya Zikir Sapu Jagad Kita Sebut Zikir Sapu Jagad Karena Apa Setelah Menjelaskan Tiada Ilah Melainkan Allah Masih Dikatakan Wahdahu La Syarikalah Yang Esa La Syarikalah Tiada Sekutu Baginya Lahul Mulku Baginya Kerajaan Walahul Hamdu Wahu Ala Kuli Dan Baginya Segala Puji Wahu Ala Kuli Syain Qadir Dan Allah Terhadap Segala Sesuatu Berkuasa Itu Yang Diajarkan Bukan Mengajarkan Yang Lain-Lain Seperti Yang Dilakukan Al-Razi Jelas Itu Bukan Ajaran Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Ini Barangkali Dari Zulkanan Al-Maduri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh